Musisi sekaligus Pegiat Hak Asasi Manusia Ananda Badudu dibebaskan setelah ditangkap polisi terkait bentuk dukungannya kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Ananda dibebaskan sekitar pukul 10.30 pagi ini. Didampingi rekan-rekan dan kuasa hukumnya Ananda Badudu, musisi sekaligus Pegiat Hak Asasi Manusia, keluar dari Polda Metro Jaya. Ananda Badudu, yang juga merupakan cucu dari ahli bahasa Indonesia JS Badudu, sempat ditangkap polisi pada pukul 4.30 pagi tadi. Sebelumnya, Ananda Badudu ditangkap atas dukungan dan penggalangan dana yang ditujukan kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Saat menggelar jumpa pers, Ananda Badudu tak kuasa menahan kesedihan atas penangkapan yang dilakukan kepada sejumlah mahasiswa. Saya salah satu orang yang beruntung dan punya privilege untuk bisa segera dibebaskan, tapi di dalam saya lihat banyak sekali mahasiswa yang diproses tanpa pendampingan dan diproses dengan cara-cara yang tidak etis. Dan mereka membutuhkan pertolongan lebih dari saya. Saya hanya memperbaikan pertolongan lebih dari saya.